Jembatan Kaca De Geong Hutan Pinus Lim Pakus, kecamatan Sumbang Banyumas yang pecah, Polresta Banyumas menetapkan satu tersangka. Satu tersangka itu bernama Edi Suseno, warga Purwokerto Selatan, pemilik dan pengelola sekaligus pembuat wahana objek wisata Jembatan Kaca De Geong Hutan Pinus Lim Pakus, kecamatan Sumbang Banyumas, Jawa Tengah. Penyidik menemukan konstruksi bangunan Jembatan Kaca De Geong Lim Pakus kurang standar. Beberapa bahan bangunan Jembatan diduga bekas. Begitu juga kami melakukan perusahaan terhadap pengelola. Kemudian juga kami bisa melakukan perusahaan terhadap ahli, dimana salah satu ahli menjelaskan bahwa kaca tersebut jenisnya adalah jenis tempret. Tempret, satu lapis, kebalnya 12 mm atau kalau diubah ke cm itu sekitar 1,2 cm. Yang menurut keterangan ahli bahwa untuk dari sisi keamanan, harusnya menggunakan kaca tempret laminetik. Laminetik itu seperti ada lapisan di bawahnya, jadi ketika dia pecah, dia tidak berhambungan atau tertahan di laminetik tersebut. Tersangka dijerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka-luka dan hilangnya nyawa orang lain. Tersangka terancam hukuman penjara 5 tahun penjara. Kusworo, Banyemas, Jawa Tengah